Halo Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi di NewsBuzz, sebuah program yang menghadirkan informasi dari sudut pandang dan cara yang berbeda. Bersama saya, Rudian Danu. Mitigasi, kata yang sering dibahas di setiap kali terjadi bencana. Kata yang hingga kini terus diulang untuk jadi peringatan bahwa kita belum sungguh-sungguh siap menghadapi bencana. 22 Desember 2018, tsunami menerjang pesisir Banten dan Lampung Selatan. Lebih dari 400 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.400 orang terluka dan masih banyak yang belum ketahuan rimbanya. Ribuan orang terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka luluh lantang. Gelombang setinggi 3 hingga 5 meter datang seperti tanpa peringatan. Tak ada alarm yang berbunyi. Malam itu, banyak orang berkumpul di pesisir Banten bersama keluarga, teman, dan kerabat. Ada yang di dalam penginapan dan ada yang sedang menikmati suasana. Mereka semua termasuk yang menjadi korban. Terjadi dan terulang kembali, bencana alam tanpa peringatan dini. Di negeri yang rawan bencana, tak ada sistem mitigasi adalah sebuah ironi. Tsunami Boy yang dulu pernah dibanggakan, dibeli, dipasang, tapi untuk tak dirawat. Kita jelas tinggal di negeri rawan bencana, tapi tak seperti sungguh-sungguh belajar dari banyaknya peristiwa. Tsunami Aceh 2004 mestinya menjadi peringatan pertama dan terakhir. Tapi kemudian, kejadian serupa terulang lagi dan lagi. Komunikasi antar lembaga yang terkait bencana pun dipertanyakan. Bencana Selat Sunda menyiratkan ada komunikasi yang gagap soal mitigasi bencana. Getaran, getaran itu sebetulnya juga gempa. Masalahnya, getarannya itu lemah, hanya 3,5. Dan kami tidak mempunyai akses informasi untuk gempa atau getaran akibat erupsi gunung api. Sehingga kami tidak tahu. Jadi yang berwenang adalah yang memang mengelola tentang gunung api. Tapi karena kami curiga, ini kok tsunami, segera kami telpon ke kepala badan biologi. Dan beliau standby, memang sedang mengamati erupsi gunung api dan memang baru saja terjadi. Apa yang perlu dilakukan? Mitigasi. Sebuah upaya serius untuk mengurangi risiko bencana. Pendidikan masyarakat tentang kebencanaan, penataan tata ruang dan teknologi peringatan dini. Sinergi antar lembaga, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Harus serius dan bersungguh-sungguh, agar jika bencana datang, korban tak perlu lagi berjatuhan. Jangan sampai, kita lebih suka mengobati luka ketimbang antisipasinya. Rela keluar anggaran triliunan demi rehabilitasi dan rekonstruksi, tapi ogah mengalokasikan untuk pencegah. 21 Desember 2018, Indonesia resmi menguasai sebagian besar saham Freeport Indonesia. Saham sebuah perusahaan tambang yang sering menjadi kontroversi di negeri yang kaya sumber daya alam. Saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar. Ada yang menyambut gembira, tapi tak sedikit yang mencibir, terlebih di tahun politik. Kubu petahana mencari celah yang bisa dibanggakan, kubu penantang mencari celah untuk mengeritik. Bagi kubu oposisi, akuisisi 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia seharat kepentingan politik, katanya. Bahkan, soal Freeport, harusnya diurus presiden terpilih setelah Pilpres 2019. Bukannya itu pernyataan yang seharat politik. Biaya untuk membeli saham PT Freeport Indonesia yang lebih dari 50 triliun itu bukanlah uang yang sedikit. APBN jelas tak mampu, dan tak ada BUMN yang punya uang sebanyak itu. Inalum sebagai holding perusahaan tambang nasional bertugas untuk membeli saham PT Freeport Indonesia. Nah, setelah melewati berbagai proses, mekanisme global bond dipilih. Menurut ekonom Renaud Kasali, penerbitan bond atau obligasi lebih kompetitif dan stabil daripada pinjaman sindikasi. Tapi ingat, obligasi tetap saja ada pokok dan bunga yang harus dibayar. Yang satu, membangga-banggakan punya saham Freeport. Yang sebenang sono, berkomentar beda dengan yang pertama, lalu saling adu hebat satu sama lain. Itu, narasi politik semua di tahun politik. Dan itu, narasi kuno. Tapi, gak ada papa yang minta saham kan? Jangan beranjak pemirsa, saya Jedha Newsbas masih akan kembali.